Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rian di channel Dom X Demik Atau orang biasa baca, bisa baca Dom Demik Ya kita bacanya, X nya dihilangin kayak orang Jepang-Jepangan gitu ya Dom Demik Nah kali ini ada yang beda loh ya guys, kali ini gue ditemani sama member baru kita yaitu Oke jadi guys perkenalkan, nama gue Juantra Kitesius Pratama Panggilannya Gembel ya by the way Jangan dong, jangan dong Ya panggilannya biasanya dipanggil Jupra sih tapi Jups aja Apa? Supra? Jupra Oh Jupra Gila Supra? Enggak dong beda Kalo Supra kan pake S Ya gapapa Jangan dong Biasanya diajakin sama si kampret Baru kali ini loh gue denger orang manggil gue beliau Gila Gimana gimana? Kenapa tertarik untuk join di member Dom Demik sekarang? Oke As you know Widih As you know gue tuh sebenernya kan gue sama ya masih mahasiswa ya Pasnya sini gue juniornya beliau ini ya Widih Gue juniornya Jadi gak enak gue Nah dan sebagai mahasiswa itu kita tuh orang-orang itu sibuk ya Tapi adekalanya kita itu ada jam-jam kosong, jam-jam waktu luang gitu ya kan Nah jam-jam waktu luangnya itu kita pake buat bikin konten aja Jadi menghasilkan entertainment terbaru buat kalian untuk ditonton Iya Masih kadang-kadang bukan entertainment sih jatuhnya Kebodohan kita Lawakan Lawakan sih Beliau ya bukan saya Oh dia By the way dia lupa caranya bernapas loh Gue sih masih normal Enggak Itu hoax guys jangan gitu saja Wah gitu ya Padahal beberapa hari yang lalu baru cerita tuh Enggak itu sekedar apa namanya Pencitraan kalo kata orang Pencitraan anjing Nanti jangan-jangan bobo nama pencitraan Kenapa tuh? Nanti orangnya kepanggil Yang namanya citra Gimana? Emang ada? Ada Di kampen kita ada? Ada lah Gak tau? Lah yang satu kos sama lu yang lu bilang citra Cidra siapa? Cidra? Gak ada loh satu kos sama gua Cidra Yang ada itu Jangan dong jangan di spill nama ya Gak boleh Gak boleh privasi guys Kalo kalian penasaran Datang aja kesini Datang aja kesini Jangan ke rumah gua Kita bongkar rumah dia Waduh jangan lho Oke Iya Silahkan Oke Jadi Kita tuh Gue tuh Ya tertarik aja gitu Kayak buat mengisi waktu luang Ya udah Pas banget dipanggil sama Bang Rian Widish Atau beliau Yang sering kita panggil beliau Ini ya Yaudah kita Hepan aja Kita ikut Kita coba Ya kan Kenapa teman? Ngomong aja gak apa-apa Ngomong aja Nah terus Alasan yang lain Ya kenapa Ya karena Gue juga pengen Mencoba Mencoba Untuk Masuk ke dalam dunia Youtube Karena ya Seperti kita tahu Youtube itu Cukup besar ya Di mata masyarakat Di mata dunia Sekarang kan Ya iseng-iseng lah Bisa dibilang Youtube itu sekarang Adalah penghasilan terbaik Untuk orang-orang yang Bisa dibilang Mati gengsi Nah ya Jadi Orang-orang yang gak tahu malu Nah bisa itu berkarya di dunia Digital sekarang Ya kayak beliau ya Please lah jangan bilang beliau mulu lah Gak enak lah gua Yaudah kita panggil Bang Rian aja Angin Oke jadi Setelah dapat ajakin dari Bang Rian Ya fair fair aja Selama gue juga gak sibuk Ya kita Gaskun aja Gaskun aja Gaskun aja Selamat tidak menghalang Selamat tidak mengganggu Perkuliahan Iya benar sekali Tapi kalau misalnya Duit dari Youtube Ada lebih banyak daripada Masih kuliah Mendingan keluar sih gue Kalau gue enggak Karena gue kan Oh ya Sekedar info Gue itu anak rantau disini Ya ini kan Daerah Tangeranggo Tuh aslinya Dari mana aduh guys Ya kali gue dateng-dateng Merantau Betulnya terkenal? Enggak Membawa harapan orang tua Ya kan membawa harapan orang tua Supaya anaknya sukses Iya Sukses Tapi Lu belum lulus Tapi lu udah sukses Gimana dong Udah ngasilin duit Udah ngasih duit Orang tua mikir apa Iya sih Orang tua kan bakal bilangnya Ya udah Kalau itu emang jalan kamu Emang mau Aktif di dunia Content Creator Ya sudah Or itu cuma bisa Yang penting kita Memberi bukti nyata Kepada orang tua Iya Karena jujur ya Buat gue pribadi Gue itu lebih prefer Untuk menghasilkan duit aja Karena posisinya Ya Ya Kita mau kemana-mana Mau pacaran sama orang Mau jalan juga Butuh duit Ya Karena ya Di dunia itu sebenernya Gak semua itu butuh duit Tapi Semua Eh gimana? Semua bahagia itu gak perlu duit Ya tapi Tapi apa-apa butuh duit Ya bener Jadi Kalau gak salah Peribahasannya tuh Ya seperti itulah Jadi Tidak semua itu bisa dibeli dengan Yang happy lah Ya Tidak semua hal itu Yang membuat gue happy itu Tidak butuh duit Nah Tapi Lu mau happy Ya lu jangan butuh duit Itu butuh duit Itu butuh duit Lu mau makan mau happy Hiburan ilik Duit kan ujung-ujungnya Bener Tidak semua hal itu Harus berasal dari uang Tapi Apa-apa butuh duit Apa-apa itu butuh duit sekarang Pake baju sekarang aja Itu juga duit kan Yang ditukar jadi pakaian Ya jadi Ya itu Alasan gue buat masuk itu Ya Siapa sih yang gak mau Waktu luangnya Ya cuma ngobrol-ngobrol kayak gini Ya kan terus dapat duit Ya Ya Cuman Semua orang mau Cuman Ya Daripada Ya kan ada orang yang gak bisa Atau gengsi Ya gak masalah Atau mereka emang Belum kesampaian Ya gak apa Gak masalah Setiap orang punya jalannya masing-masing Untuk sukses kok Kita gak bisa memaksakan Orang itu untuk sukses Menikuti jalan kita Ya Karena semua orang itu Udah diatur Masing-masing Ya Berat kita aja mau mencoba Dan berusaha aja Jalan sukses itu beda-beda Ya bener Mungkin Mungkin buat mereka yang di luar sana Mikirnya adalah Yang gue ambil itu Gampang Nah Kita bikin konten itu mungkin di luar sana Dipikirnya gampang Ya cuma ngomong-ngomong doang Ya ngomong-ngomong doang Pasti susah aja Apa susahnya bener Tapi Kalo Kalian ngambil dari sudut depan kita Kita bisa bilang dari gue nya itu susah Iya Karena gak gampang gitu loh Butuh Ngancurin gengsi Ya Rasa malu Terus gue juga harus gimana caranya konsisten Supaya kalian bisa nonton terus Ya bener Itu otomatis kan Ngepotong kegiatan sehari-hari gue Ya Dimana Biasanya orang punya privasi nya Selama lo udah jadi content creator Udah jadi influencer Udah jadi selebcam artist dan lain-lain Kehidupan privasi lo itu udah dibatasi Sama social media Belum juga Dari Take time pengambilan videonya Yang harus berkali-kali Wah bisa berapa kali ini Iya makanya kita kan Gak tau ya kan Kayak Ya kali Sekali take video langsung Selesai Engga Engga harus berkali-kali Bahkan bisa sampai 5 kali lebih 5 kali 6 kali Itu bisa lebih Minimal tuh kalo kata orang Paling bagus itu Take 3 kali Ya take 3 kali itu udah mentok-mentok lah Ya itu biasanya udah ada problem Udah ada problem kameranya matilah Simper tiba-tiba kepenuhan lah Ya Tiba-tiba hujan lah Itu kan juga harus cerita Nah belum Ehm Sesi editing ya Wah Sesi editing Malah video apa segala macam Wah itu lebih Wah Siapa sih yang tau sendiri Apalagi kalo banyak noise nya lagi Aduh Editing lebih lama lagi Ya Makanya itu Kalo misalnya kalian ngeliat kita gampang Ya Bakal liatnya gampang Karena kalian belum nyoba Ya Tapi kalo kalian nyoba ya Kalo kalian suka ya Bakal tetep liatnya gampang Tapi kalo kalian gak suka ya Apakah kalian ngeliatnya gampang susah Sebenernya di dunia ini tuh Konsep gampang sama susah nya itu Tergantung dari Surat pandang orang Betul Karena gini ya Kalo Mereka suka Mereka Niat untuk melakukan hal tersebut Berulang-ulang Walaupun hal itu susah Dipandangan kita Tapi kalo mereka Ada niat Ya Seperti ada mempatah Ada niat Ada jalan Betul Tapi kalo memang Mereka sekali mencoba Ah Gak suka Susah Langsung mengeluh Ya gak bakal jalan gitu loh Tergantung dari orang masing-masing Ya betul banget Jadi ya kalo Kalian pengen banget tuh Keliatannya Apa namanya Apa yang kalian itu bikin Adalah keliatannya Gampang Ya lakuin Apa yang menurut kalian itu Kalian suka Ya Karena Zaman sekarang itu adalah Di zaman dimana Lakukan apa saja Yang menurut kalian suka Dan itu Buktikan untuk Bisa menghasilkan duit Ya Kalo zaman sekarang itu Gini Kayak gini lah Peribahasannya Tapi kalo zaman dulu ya Lu kerja ya Lu berdasarkan Sarjana lah Dan lain-lain Tapi kalo sekarang Orang yang lulusan SMA aja Bisa ngasihin duit Hampir ratusan juta kok Caranya gimana Sekarang udah gak kebatas gitu Sekarang udah digital bro Udah cari Kalian mau ngapain aja Bisa Bikin tiktok bisa Bikin instagram bisa Bikin youtube bisa Bahkan streaming facebook aja Sekarang udah ada Iya makanya Anak Anak kecil 10 tahun aja Udah bisa ngasihin duit Selebgram jadi tiktoker Iya Itu balik lagi dari kayanya Ada niat gak Ada niat Ada jalan Asalkan kalian mau mencoba Bukan cuma niat doang Kalo cuma niat doang Ya Tapi gak ada usaha ya Gimana Susah itu susah Semuanya butuh niat Dan butuh usaha Nah Juga Sebenernya Dunia itu banyak Dan itu gak usah dibahas sekarang Karena itu bisa jadi topik tambahan kita Untuk kita bahas di podcast selanjutnya Nah iya Karena kita bisa bahas nih Dunia pekerjaan itu kayak gimana Yang bisa Yang kita tahu Karena kita cuma tahu tentang politik doang Padahal di luar sana itu masih banyak pekerjaan Yang mungkin Lebih keren Dan mungkin bisa dibilang gajinya Lebih sadis daripada Yang kita lihat Dan mungkin Orang-orang di sana Mungkin cuma kerjaan yang Bisa menghasilkan duit banyak Adalah dokter dan pilot Iya Sedangkan Ada yang lebih sadis lagi Daripada ini dua Apa itu? Lupa jadi pabrik kan duitnya ratusan juta Oh iya bener Iya kan Lupa-lupa Iya Orang pabrik kan bisa beli mobil-mewu Orang pabrik tuh Padahal sebenernya kerjaan pabrik dia Misalnya Lebih sulit loh daripada pilot sama Apa lebih gampang loh daripada pilot sama si dokter Karena ya kalau dokter kan kita tahu Dibahasnya nanti aja di podcast Oh iya bener Maaf guys Biar penasaran dong Iya bener Nah Kita itu disini membahas lebih ke langkah untuk sukses aja Langkah sukses Itu sama ya Jadi gue ngajakin dia si Juan ini ke podcast gue dan di member tim channel ini Karena apa? Bisa dibilang dia adalah orang yang oke lah bisa diajak bercanda, diajak serius dan juga Ya gue ngeliat dia tuh adalah tipikal orang yang gak susah untuk diajak bercanda Yang kayak tipikalnya tuh orang-orang tuh biasa kalo dibawa bercanda kadang-kadang malah agak serius Iya Atau malah baper Nah Tapi Puji Tuhan ketemu dia dia nya gak baper sih Ya gue sih karena udah biasa ya Paling bukan baper ya gue dia Laper Gue sih bukan baper Malah ujung-ujungnya lapar karena menguras tenaga ya kan Betul banget itu Laper Buat apa sih baper Ujung-ujungnya laper ya guys ya Laper cuy Karena Ya gue badan sekecil ini pun tukang makan ya guys ya Oh sama gue juga Iya bener Cuman ya karena kita Pengen lebih bisa dikenal sama masyarakat Jadi kita bisa bikin konten-konten juga di luar tuh yang menarik-narik Mungkin ke depannya kalo misalnya tahun depan ada acara puasa terus kita udah agak naik Mungkin kalian yang menjadi subscriber kita Kita ajakin buka bersama barengan kalian Walaupun kita beda agama Buat semua orang Kita merasakan Namanya buka bersama Walaupun kita beda agama beda kepercayaan Tapi ya dikisinya kita Sama-sama orang Indonesia Sama orang Indonesia Harus menikmati Jadi apa yang ada sudah ada di Indonesia Kita harus bikin bersama lagi Bener Karena ngotonyi Indonesia adalah satu Gotong royong Mantap Bener Eh ngomong-ngomong nih Kayaknya udah hampir selesai nih Mending kita udahin aja dulu kali ya Oke Untuk perkenalan kali ini Next bakal ada podcast juga yang menarik dari gue sama dia Kayaknya gue bakal lebih sering berdua sama dia Dan si temen gue yang si Dafer Bakal sama temennya dia yang namanya suka gonta ganti gak jelas Jepi Eh bener ganti Iya Tapi dia gak pernah nyebutin nama aslinya Oh emang iya? Iya Nanti gue censor sama dia Jadi nama aslinya itu selalu diubah-ubah sama dia Kemarin ada di konten gue namanya Goku Terus Denji Terus gue bingungnya tiba-tiba pake nama Saitama Ini anak bingung dah gue stress Kita disini open-open Karena gue gak mau terus sembunyi Widi Jangan open-open Open BO lu Engga dong Open-open minded kita Oh bukan Itu itu Harus open-minded Berbagi pikiran Yaudah Mungkin konten untuk video perkenalan dengan member baru kita Si Juan ini sampai sini aja dulu Kalau kalian suka dengan video kayak gini Thumbs up And share this video Peace out Bye 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 Terima kasih.